Halo guys, aku mau ngajakin kalian makan ramen, tapi cuman goceng. Bener kan cuman goceng? No gimmick ada tulisannya. Betul, jadi di video kali ini kita mau ngajakin kalian makan ramen. Tapi ramennya ini pinggir jalan nih guys. Hah? Kita itu di suatu hari ya, kita melihat ada abang jualan ramen, si ramen goceng ini. Iya, betul. Dan dia itu bukanya selalu setiap malam. Setiap malam, habis maghrib lah kurang lebih. Bener, dan ini posisinya ada di daerah Bintaro. Lebih tepatnya itu sebelum tuku, deket emados tuh kalau kalian keliatan. Sebelah rel kereta api. Cuman di Vietnam yang ada di sebelah rel kereta api, di Bintaro juga ada Brody. Ini aku penasaran banget guys. Karena ramennya cuman goceng harganya. Iya, dan dia berani nulis no gimmick. Itu maksudnya apa ya? Bener. Bener. Terus disini menunya bukan cuman ramen. Tapi ada juga bakpau, ada juga dimsum dan lain-lain. Ada dimsum, bener. Betul. Ini gerobakannya modelannya kayak gini ya guys ya. Tuh. Kalian bisa dainin makan disini, atau bisa juga dibawa pulang. Pokoknya kalau datang kesini, abis maghrib lah. Abangnya biasanya udah buka. Bang, ready semua kan bang? Wih mantap. Ini menunya. Oh ini yang goceng nih. Dry ramen. Dry ramen. Ini ada cabang ya bang? Apa ini doang? Ada cabang ya. Oh ada cabangnya, dimana lagi? Sektor 9. Sektor 9? Sektor 9. Oh disini sama sektor 9? Oh iya. Buka jam? Buka dari sore. Cuman tadi agak prebelnya agak lama. Oh jam 5 berarti udah? Oh jam 5 ampe? Kadang sampai jam 1. Begadang abang. Begadang jangan begadang bang. Kalau tiada artinya. Enggak nurutin rumah. Iramah si abang lah ya. Oh iya betul. Bagus. Jago ngelus loh abangnya loh. Tiati wanita ya sama abang ini ya. Buat. Ini jadi ramen goceng no gimmick. Namanya itu? Brandnya pengen makan. Brandnya pengen makan. Oh ini nih, pengen makan Indonesia. Oh ini ada instagramnya. Boleh dicek nih. Pengen makan.indonesia. Nih. Ada nomor WA-nya. Kalau mau WA-nya sama abangnya. Biasanya kan followers gue. Abangnya ganteng tuh. Nah Indira. Nah lu WA aja. Ada yang dibimparah. Nah gitu ya. Ini beneran cuman goceng. Ini yang dry ramen. Yang ini ya. Kalau porsi regulernya 10 ribu. Ya berarti ini setengah. Ya kurang lebih lah. Aku mau nyobain. Yang setengah bang. Yang dry ramen. Yang goceng ya. Satu. Original ramen. 15 ribu. Ini murah juga. Tetep murah ya. Kurang ajar. Tetep murah. Yang ini beef ramen. 25 ribu. Chicken ramen. 25 ribu. Aku mau sama yang original ramen dah. Aku yang setengah sama original ramen. Sausnya pakai apa? Yang favorit apa? Di salar kita gak spicy. Spicy. Aku spicy boleh. Kamu apa? Aku beef ramen berarti. Beef ramennya satu. Oh kosong. Chicken ramen ada? Kosong. Kosong juga. Ya udah berarti original. Original sama pake apa? Miso. Amel. Mau apa? Original kuahnya? Spicy. Original spicy berarti dua. Original miso nya satu. Abus apa ya? Soyu. Soyu aja kali ya. Terus abis itu mau chicken katsu. Satu. Stream roll? Sama. Oh. Kalau dimsum ada? Ada dimsum. Oke. Berarti dimsum yang kombinasi yang delapan piece. Ada? Enggak ada? Yang lima pieces. Lima pieces adanya? Ya udah. Bangsit jeletot ada? Gak ada. Gak ada. Lumpia kulit tahu ada? Gak ada. Gak ada. Bagbau kombinasi ada? Gak ada. Emang si abang yang kurang ajar ya udah. Lagi pada pulang kampung. Lagi pada pulang kampung. Ngapain pada pulang kampung sih? Kan itu jadi ada yang mau nikah. Oh mau nikah. Abang nikah juga udah? Oh belum guys. Masih ada kesempatan. Ayo gas. Ya udah udah itu aja dah. Oke guys. Tadi kita udah selesai mesernya kan. Terus abis itu. Rencananya kita mau makannya di mobil. Ya. Karena kan ada Abus juga di mobil. Terus ada Amel juga. Amel juga makan. Pesan juga. Ya. Kayaknya tempatnya gak cukup untuk 4 orang. Betul. Terlalu compact lah. Ya. Mini-mini gitu. Terus abis itu gak nyangka. Kita lagi nunggu disini. Tadi ada temen SMA aku. Duduk disitu. Dia lagi ngecas. Oh gitu. Eh apa kabar lu? Kata dia gitu kan. Kata gue eh gue kenalin mukanya. Nah tapi penyakit Idira Kalista. Temen SMA gue gue lupa namanya. Tapi gue gak tau mukanya. Dia jalan apa dia? Dia katanya temanya warkop. Percis di belakang kita ini. Oh di belakang kita ini. Di mobil ini. Mobil kelas ini ya. Iya. Kita mau mesen. Kita mau mesen. Oke. Karena kita belum ada minum juga kan. Iya bener bener bener. Tapi kamu tolong tanyain. Namanya siapa? Dih jangan gitu. Gak bentar lah. Bentar kata dia gini. Lalu temen SMA gue baru lulus berapa tahun sih. Udah lupa sama gue kan gitu. Gak enak. Oh sayang gak kamu aja sayang. Kamu udah tolongin sih. Kenapa rusak aku kan temen. Kan temennya dia ya Mel ya. Ya tapi saling membantu gak Mel. Apakah lu yang nganyain Mel? Bang namanya siapa gitu. Siapa tau jodoh lu. Biasanya gak tanyain ya? Iya. Kiss dulu lah. Oke. Sip yuk. Oke. Let's go. Di sini. Di belakang kali. Eh Brody kita. Ayo gue mau order dimana ini. Namanya apa ini? Namanya warung. Warung bergerak. Warung bergerak. Warung bergerak. Trial open gue. Apa? Masih trial open. Berapa hari gue juga. Oh lu masih trial. Iya. Tapi udah bisa di order nih. Udah. Oke. Halo siapa namanya? Daniel. 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 Oh Daniel. Oke. Jadi dia ini jual kopi tubruk. Mie Indo. Roti bakar. Iya. Yaudah yuk gue mau pesen. Kemana ini kita pesennya? Let's go. Daniel namanya Daniel. Namanya Daniel. Bilang apa? Terima kasih sayang. Sama-sama. Ntar gue minumnya di mobil tapi ya. Sama ramen. Ini apa menunya? Ya itu yang tadi. Mobil mana menu? Minumannya? Baru ada PT tubruk. Tubruk. Roti. Roti. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Kopi susu biasa sih basic. Kopi susu satu. Abus. Iya. Kamu apa? Aku kayaknya teh tubruk. Teh tubruk satu. Amel apa? Teh tubruk, kopi tubruk. Ada. Lu ditubruk. Kalau lu mau. Apa? Basic mortop. Ada opaltin. Ada opaltin dingin. Gua opaltin dingin. Gua opaltin dingin. Lu apa? Opaltin dingin dua. Teh satu. Kopi satu. Opaltin dua ya. Yes. Oke. Udah itu aja. Tapi bisa dingin? Teh tubruknya bisa dingin? Ya bisa. Ya dingin juga sama. Abus dingin gak ya? Dingin dingin dingin. Oh dingin. Berarti dingin semua ya? Dingin semua. Oke 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 oke. Dingin banget gue ya. Iya barang. Roti bakar ada tapi? Belum. Oh belum? Belum ready ya. Oh yaudah berarti minum aja dulu ya. Oke. Thank you ya. Oke guys. Kita sekarang lihat cara pembuatan si ramen. Pasti kalian penasaran kan cara buatnya kayak gimana. Silahkan. Oke guys. Kita lagi nunggu pesanan kita. Kita nyampe nih. Ya lagi dibuat pesanannya ya kan. Baru masuk mobil nih kita. Kamu kurang gak? Dikit sih. Gak terlalu tapi. Mau mandi gak? Mandi. Iya. Deket sini ada tau? Nanti aja di rumah. Deket sini aja. Ada. Tuh. Eh adus. Aduh. Wajah. Adus tuh mandi ya kan. Gak tau. Wais adus durung. Kok marah? Cuma nanya udah mandi. Nanya itu nanya gitu. Orang jauh gitu. Enggak lah. Orang jauh sama Allah. Wais adus durung. Gitu. Gitu kan. Emang sejauh apa? Kan gak boleh ngomong sama aku. Ngapain mungkin teriak. Kan tetangga nanya. Kok dekil amat gitu. Di masa tetangga nanya mandi apa? Iya kan soalnya dekil. Dekil amat loh. Wais adus durung. Gitu. Gitu. Gak sih kataku. Eh adus. Ini tempat mandi bukan tempat makan ini. Jawab right. Adus. Oke guys. Makanan dan minuman kita udah dateng saatnya kita untuk. Red 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 Red. Let's go. Ihh barengan. Breh. Ini tadi punya abu. Aku inget. Yang soyu. Soyu? Kok lu tau sih? Iya. Dengar tadi ya? Ada tuh. Abu soyu gitu. Ini punya amel spicy. Iya sama-sama. Ini punya AA yang amel. Asyik 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 asyik. Aku mau yang goreng dulu guys. Yang goceng dulu guys. Yang goceng dulu. Kan itu intinya bro. Bro. Malem-malem makan ramen enak juga sih kayaknya resep ya. Malem-malem makan ramen. Kakep bener. Aku sih seneng sih. Seneng ya. Tapi entah dulu rasanya seperti apa. Ini yang goceng guys. Toppingnya. Ada ini apa namanya ya. Amel ini paling ngerti loh ya. Kan kalau kita lagi review ya. Ini apa namanya Mel. Ini namanya ini. Ini ngerti dia loh. Di purbet. Kok jauh banget dari rumah dia. Apa namanya Mel. Katsubushi. Katsubushi kalau nggak salah kata Amel ya. Aku sering tuh. Dulu. Cuci busi. Enggak. Ininya kayak kering gitu. Kalau di garuk. Busi kan. Sama daun bawang ya guys ya. Kita coba aja yuk. Yuk. Yuk kita semua yuk. Satu. Dua. Tiga. Makan Paul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak gue. 15.000. Enak. 15.000. Enak. Enak. 15.000. 15.000 dapet tenor. Se wow itu apa? Wow. Nanti kamu cobain aja. Kalau menurut aku sih iya se wow itu. Wartik sama artinya sih. Wah ini goceng kayak gini. Gokil. Ehh. Bunya lu bukan goceng. 15.000. Jangan salah perkirakan lu. Ini kalau yang punya kuyang goceng. Rasa mie nya dia kenyal guys. Iya mie nya enak. Iya mie nya kenyal. Teksturnya enak dia. Terus kalau bumbunya. Sebenarnya bumbunya tuh hampir mirip kayak takoyama. Takoyaki. Aku tadi. Apa aku ini takoyaki. Karena ada katsubutsi nya ini. Gitu kan ya. Rasa jadi kayak takoyaki. Tapi pas aku makan mie nya doang. Kayaknya dia beneran pakai caose takoyaki tuh. Yang coklat-coklat itu guys. Soalnya rasanya begitu aja. Nggak ada yang kayak gimana-gimana banget. Terus abis itu kalau kegigit si ikan suwir-suwirannya ini. Jadi kayak ada rasa smoky-smoky nya. Udah gitu aja. Sebenarnya ini goceng enak banget. Termasuk enak ini. Tapi simple aja. Lu ngarep apa goceng hari gini ya. Di war kopai 7.000. Di war kopai 7.000. Lu sekarang kencing berapa gue tanya. 2.000. 2.000. Mel lu kencing dimang nih goceng. Lu marah enak banget. Di gunung lu ngecas. Nggak basuh ibu. Tapi ada yang goceng. Emang iya. Nggak ada tau. Dimana sih? Kayak di mall aja juga udah berapi. Tau nggak sih kakak yang limon yang sekarang pakai scan. Oh tau yang bayar. Itu lakseri itu kan. Itu 20 ribuan deh kalau nggak salah. Lu cuma mandi men. Ada yang mau nyobain nggak nih yang goceng nih? Apa ntar aja boleh? Boleh kak. Mau nyobain? Silahkan cobain. Aku cobain yang goceng ya guys ya. Ya. Kalau bumbu goreng gini dry ramen ya namanya. Dry ramen. Ini belakang berantem aja lah. Abus siapapun sebelahnya udah pasti berantem guys. Udah nggak ada bus mel bus. Bus menung gitu nggak ada nggak ada. Emang dia tukang berantem aja. Gue enak. Bener. Ini punya gue enak. Ini punya gue enak. Pake saus itu dia soyu manis ya. Takoyaki kan. Iya. Enak tapi. Enak enak. Tapi simple. Oke. Sekarang aku mau cobain yang ramen benerannya. 15 ribu rupiah. Gimana menurut Ente? Spicy nya tapi nggak terlalu spicy kak. Nggak spicy lah maksudnya. Nggak pedes. Si Amel biasa. Makan gacauan nih. Wih ludes. Aku sih nambah. Nambah ya? Parah. Aku mau cobain kuahnya dulu ya. 1,2,3. Sliput Pol. Idi. Kuahnya ya guys. Gurih banget. Kalduish banget. Is kalduish nggak tuh kata gue. Berkaldu gurih. Terus abis itu ada sedikit-sedikit. Kayak rasa-rasa spicy nya sedikit gitu. Terus abis itu ada rasa kayak apa ya. Kalau orang jaman sekarang ngomongnya kalau yang di Jepang. Pahitan. Pahitan chicken apa-apa tuh. Pokoknya kaldu. Kaldu yang putih itu tuh. Ya. Kaldu putih itu. Yang emang ramen. Nah itu ada rasa-rasa kayak gitu. Kuahnya gitu. Mantep banget kuahnya. 15.000 ya. 15.000 hari gini ya Allah. 2024 ya. Masih ada lu ramen. 15.000. Ini mie nya sih. Enak banget. Mie nya ya. Jujur aku berhenti sekarang pun kenyang loh. Maksudnya emang. Nggak nambah. Cukup. Cukup kenyang. Itu bisa. Tapi ya karena sakinya enaknya. 15.000 tapi enak aku mau nambah. Ini biasanya juga nambah nih sekalian. Suara berhenti sekarang. Oh nggak masalah juga. Uang kita nggak ada. Itu semua udah. Harta tabungan kita semua. Itu terangir tadi beli ramen. Oh ya udah santai. Aku gitu. Iya saja aku udah kenyang. Aku gitu bisa. Berarti untuk hitungan aku yang. Kalau misalnya makan cuma setengah porsi. Ini oke. Iya. Buat tamu sama Abus mungkin yang makannya. Satu porsi agak banyak. Iya satu setengah porsi lah ku. Satu setengah sampai dua porsi lah ku. Itu udah cukup. Tapi kalau nambah jadi pas gitu ya. Parah. Ini gua cukup kok. Lu nggak nambah. Cukup. Cukup. Tapi kalau nambah. Boleh. Boleh juga gitu sayang. Bukan enough. Bukan. Oh di sini kamel nih. Nggak ya kan mencoba lah. Ncoba yang spicy. Nggak mau di belakang. Lu jangan pakai cara lama anak. Anjay. Lu pikir nggak habis ya. Padahal lu kekenyangan. Makan. Oh iya sih. Iya sih. Ini kita ada narutonya juga ya guys. Narutonya. Tapi jujur narutonya tipis. Jujur potongannya. Lebih tipis dari biasanya. Naruto mahal ya. Kan segulungan. Iya sih. Yang dry tadi gimana? Kalian cobain. Enak. Enak. Tapi kok ada rasa agak-agak pahitnya apa ya? Aku ngerasa kayak kok ada. Mungkin dari smoky. Kan ini. Dia dimasak kak. Siapanya? Mie nya itu. Jadi kena jadi mie nya. Oh tadi itu di fry pan gitu? Oh. Gosong-gosong aneh ya? Iya. Oh iya. Yang manis. Manis kan kalau kena panas terlalu ini kan jadi agak pahit tuh ya? Iya iya. Oh agak kelamaan bang. Berarti bang bang. Bisa jadi. Bentar aja. Aturan anget-angetan dikit aja. Kalau aku tadi. Jujur gak-gak nemu pahitnya. Aku ada kayak. Ini sebenernya enak tapi agak-agak pahit ya. Apa gosong gitu ya? Tapi kalau Abus bilang dia minyak enak aku setuju banget sih. Minyak? Dia bikin diri apa beli ya? Gak tau gue. Tadi sih kayak udah dibungkus-bungkus gitu. Jadi udah di pack-pack gitu bos. Dari bosnya mungkin. Atau dari apa. Yaudah dia tinggal angetin. Kemungkin dia tinggal gunting. Terus dipancing. Dipanasin. Tuang di mie. Yang juga udah dipak-pakin. Pokoknya ini udah racikan owner. Iya bener. Jadi diganggu-gugat. Jadi. Kualiti kontrol. Kualiti kontrolnya. Dia mie nya kenyal banget. Mie nya. Mie nya kenyal banget. Terus gak terlalu tebel. Gak terlalu tipis. Ini mah kayak ramen di Jepang beneran. Dipotong pakai lidah bisa ya? Gak harus pakai gigi. Mie nya. Biasanya kalau jajanan yang murah tapi enak. Dia nge-press banget. HPP. Iya betul. Sebagai orang yang usaha juga. Kayak kopi jago aja. Dia pernah bisa murah. Karena kopinya roasting sendiri. Sebagai orang yang punya usaha. Yang tadinya pakai gelas. Sekarang jadi pakai gelas plastik ya. Iya. Kalau kesahnya. Kalau kesahnya pecah mulu. Gue pakai gelas plastik bang. Masih kayak di kantor nih. Yang biasa buat minum. Pecah. Wah. Lah kok bisa? Ini kan gaya juga. Emang kamu gak tau gelas kita juga udah mulai berkurang? Aku beli belakang halusin. Kamu gak tau ya? Oh yang plastik yang itu. Bukan yang biasa buat hukuman atau apa gitu ya. Bukan. Ya segini. Sari gak ada saringannya. Itu namanya Tubruk. Mau kopi kek mau. Masih ada hampas ya. Masih ada hampas ya. Masih ada hampas ya. Yang dia rebus bareng tuh. Itu namanya Tubruk. Oh. Enak. Nama kopi lu yang namanya? Ini kopi apa? Kopi aset. Tubruk susu. Kopi susu Tubruk namanya. Masih ada hampas ya gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. SMA aja gue lupa nama. Eh temen teh. Gak. Gue lupa apanya. Ini menurut gue enak. Kopinya strong. Maksudnya bukan kopi murah gitu. Gak ngerti kopi aku. Bukan sasetan. Bukan apa gitu. Kalau sasetan kayak baunya gula. Kalau ini kayak baunya kayak biasa lu bikin kopi. Iya. Kenapa emang? Kayak kopi asli kali. Kopi yang. Enak. Jujur. Woy Daniel gokil loh. Enak. Jujur. Udah selesai makan loh. Habis gak gue tanya? Ya Allah. Habis pamer. Gak habis aja. Habis. Habis doang. Lalu makan sekali dong. Sekalinya dia sebanimil. Sebanimil. Sekarang kita cobain dimsam nya nih guys. Tadi kita puas banget sama mie nya. Sekarang kita cobain dimsam nya. Apa tadi nama grup nya? Pengen makan. Pengen makan Indonesia. Ya maaf. Sebelum jatuh dia. Oh dia mulai mengalir. Terima kasih. Regetigusumos. Salah. Masuk oh no. Oh no. Oh no. Kayaknya bukan gitu loh. Bukan. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh dia ya. Oh nya masih terus-terusan ya. Satu. Dua. Tiga. Makan Paul. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hmm. Enak tadi. Aku gak bisa bedain nih. Ini yang enak dimsum apa sausnya? Aku original. Aku original. Dimsum nya enak. Dimsum nya enak. Dimsum nya enak. Cuma lu pakai kuaramen. Masuk. 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 Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Apa Tante buat tuh dia gitu aja. Aku cobain Faltin kamu ya. Aku dari tadi ngomong komaltin mulu tau. Komaltin selain. Menurut lidah saya. Dimsum nya itu kurang. Apa sih? Jadi dia itu enaknya karena pakai. Misal Masako atau Royko. Oh gurih ya. Iya. Tapi dagingnya kurang. Dagingnya kurang banyak dia ini. Komposisinya. Banyakan tepung. Banyakan tepung sebenernya. Dia kebantu sama ada kayak gerenjel-gerenjel. Coba coba. Masa sih? Daging sedikit. Oh iya abisin lah. Tapi menurut aku yang paling jos gandos kotos-kotos sapole. Sausnya enak. Asem. Pedes. Mantep. Manis. Sausnya ini jarang ini ada saus kayak begini nih di dimsum. Biasanya saus-saus begini nih restoran dimsum ini. Kalau ini tapi kaki lima. Sausnya juara. Dimsum nya kurang. Coba diperbaik nih pengen makan. Kalau menurut aku ya. Kalau kamu perbaiki si dimsum nya. Bisa gong. Enak bener. 15 ribu juga ini isi lima tadi. Tapi tadi lumayan kah gue makan dagingnya padat. Lumayan padat ya. Menurut lu ya. Beda-beda kali? Enggak. Kayak banyak mincin nya ya. Kayak banyak lada. Mincin. Masih rasa dagingnya itu. Dan gurihnya itu dari bubuk kaldu. Bukan dari daging asli. Gitu. Kalau dari lidah saya sih ya. Maggie. Balik lagi kalian kalau penasaran dicobain aja. Siapa tau menurut kalian. Wah ini mah mau banyak mincinnya mau apa kesukaan gue dah. Misalnya begitu kan. Mural lagi. Iya siapa orang kan beda-beda ya. Sekarang kita nilai yuk. Mie nya dulu deh. Mie ramen kuah. Menurut kalian nilainya apa? Mincinya itu doang. thread steeleng' kurang pedes. Pedes yang kurang pedes. Bisa nggak menurut lu. Tadi kan lu lihat cara masaknya bisa nggak. Mie ketambahan bubuk cabai. Bisa kalo dia ada. Saya itu nggak ada tadi aku lihat. Jadi dia cuma kayak lanuger lagi. Uangin kuahnya doang. Padahal maksudnya indira tadi lu ngeliat. Kira-kira bisa nggak gua minta bubuk cabai? Iya ada bubuk cabai nggak? Enggak ada. gak ada oh engga da kamu nanya terlalu berbeli Emang aku penuh �ad difference tapi menurut Amel ini rasanya enak kurang pedesnya aja karena boleh 같이 nontonokay lalu kalau misalnya menurut aku ini miramen kuahnya ya running lajos koto-koto sakuselelelelelelele ile 15000 hari gini Bro gila enak banget toppingnya dapet sayurannya juga dapet kuahnya enak banget memangnya lebih enak lagi menurut aku ini dagangan kaki lima yang patut disebar luaskan dimana-mana ya mudah-mudahan ini pengen makan cabang ramennya banyak dimana-mana aku doain bismillahirrohmanirrohim soalnya enak ini bener enak kalian jadi di Bandung ada misalnya ya di Medan ada bisa nyobain penonton aku juga bisa gak penasaran gitu apalagi yang lagi hamil ntar pada ngiler pengen nyobain ya kan pengen makan coba cari investor ya yang drynya gimana drynya untuk gocing ya so-so lah apa nilainya? oh berarti benak tenang benak tenang benak tenang ya? benak tenang ya benak tenang lu? kerotos-kerotos aku mie gocengnya joss gandos-kerotos-kerotos soalnya aku ngebayanginnya ini macam mie sakura ya harganya joss gandos-kerotos-kerotos lah dan catatan tapi itu tadi Indira gak ngerasain pahit betul aku ngerasain ada pahit-pahitnya betul betul-betul mudah-mudahan abangnya gak terlalu gosong masaknya ya biar gak pahit terus abis itu dimsumnya? enak tenang benak tenang? joss gandos-kerotos-kerotos joss gandos-kerotos-kerotos sama joss gandos-kerotos-kerotos kalau aku dimsumnya dimsumnya overall aja ya amat caws apa segala macem itu dimantep aja kalau dari aku ya karena 15.000 walaupun harga 15.000 dapat 5 tapi kalau kataku bisa nih dibikin lebih enak lagi 15.000 bagi 5 berapa? 3.000 udah 3.000 wah 3.000 mah yaudah sih saya tapi di luar sana banyak timsum yang enak juga 15.000 dapet 5? iya masa? gak tau hahaha pokoknya bagi lidah aku ya segitu dah masih bisa dimaksimalin? masih bisa gak bisa lah dikurangi tepungnya pakai daging ceker bisa gak? bisa bisa kan? hahaha nah udah minum minum opamaltin kalau menurut aku opamaltinnya biasa opamaltinnya apa opamaltin sih? opamaltin tuh soe opaltin tadi lo kamu tadi mau opamaltin salah gue salah gue omel omelin omel si abeng dia juga emosi nomor 1 cocok om emong kalau opaltin menurut aku biasa aja karena sasetan aja sasetan atau scoop gitu kan udah porosinya gitu maksudnya iya kalau kalian Dani yang tubruk gitu aku enak enak teh tubruknya enak abus tadi kan aku nyobain juga ya guys kopinya enak juga siapole lebih enak lagi maksudnya kalau misalkan aku rate teh tubruk aku nih misalkan enak tenan wah itu yang kopi susunya ya jadi kalian kalau misalkan nyoba disitu si Daniel tuh warung bergerak gitu itu cobainnya yang itu yang kopi susu itu just garus keratus keratus aku lelele kalau aku karena dia mungkin pilihan kopinya ya enggak enggak kopi susu enggak 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 emosi nomor satu udah ketularan nih gua mati enggak 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 mau apaan sih ya enggak apaan enggak apaan enggak enggak ada enggak itu kebawah enggak 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 tadi kan harga-harganya juga kalian udah tahu berapa-berapanya kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like jangan lupa juga kalian komen di bawah nextnya kita harus berburu makanan-makanan murah dimana lagi oke sampai ketemu di next video bye kawan